Banyak orang, dari kemarin Anda bekerja sama dengan kami, TNI dan Polri. Kami, kami, Polri dan TNI adalah bagian dari masyarakat semua. Jangan, teman-teman, jangan lakukan pelenparan ke kami. Kami bagian dari warga masyarakat juga. Keluarga kami dan keluarga kita sama-sama. Terima kasih, Ustadz Jumur. Terima kasih, Ustadz Berna. Terima kasih para Ustadz dan Kiai, toko agama, toko masyarakat yang membantu ini. 22 Mei, sesaat setelah waktu berbuka puasa, aksi di depan kantor bawaslu yang mulanya kondusif kembali ricu. Aksi massa yang sudah tenang kembali tersurut provokasi segelintir orang. Upaya persuasif terus dilakukan polisi untuk menenangkan massa. Massa pun kembali tenang dan bersolawat bersama. Ini hanyalah sebagian peristiwa unjuk rasa yang terjadi di Ibu Kota pada Selasa 22 Mei kemarin. Sebenarnya, unjuk rasa sudah dimulai sejak Senin Malam. Saling bersalaman, para pengunjuk rasa pada 21 Mei 2019 di depan kantor bawaslu Jakarta membebarkan diri sekitar pukul 8 lewat 30 menit. Unjuk rasa berakhir dengan kondusif. Namun sekitar pukul 11 malam, sekelompok massa berusaha memprovokasi petugas dan merusak security barrier. Sejak Selasa Dinihari, kericuhan terjadi di beberapa titik. Masa lain muncul di sekitar kawasan Petamburan, melempari asrama BRIMOB dengan bom bolotof, membakar mobil pribadi yang terparkir, dan bus BRIMOB. Sedikitnya 11 mobil rusak dan 14 lainnya hangus terbakar. Kericuhan terus berlanjut hingga Selasa pagi. Polisi pun terpaksa menghalau massa yang mulai bertindak anarkistis sesuai prosedur. Polisi juga telah menetapkan 257 pelaku kericuhan sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, para pelaku melakukan kericuhan atas perintah seseorang dan mendapat bayaran. Polisi pun hingga kini masih mendalami siapa dalam kericuhan 21 Mei malam hingga 22 Mei tidih hari. Yang TKT-nya ada tiga. Yang pertama adalah di bawah dulu, kemudian yang kedua di darah petamburan, dan yang ketiga adalah di kabir. Dari tiga TKT tersebut, setelah kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang yang telah melakukan masalah ini ya, masalah yang telah melakukan kerusun ya, ini ada, dari tiga TKT ini ada 257 tersangka. Tersangka yang berkerusuan ini ya. Jadi untuk di bawah itu sendiri, itu ada 72 tersangka. Kemudian di petamburan ada 156 tersangka. Yang diamankan ini kita lihat termasuk yang di depan Bawaslu, ada juga yang diamankan. Juga ditemukan di mereka amplop uang, yang merisi uang. Totalnya lebih kurang hampir 6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Karena mereka mengaku ada yang membayar. Dan kemudian kita melihat juga mohon maaf sebagian dari pelaku yang melakukan aksi anarkis ini juga memiliki tato. Kapolri Jenderal Tuto Karnavian juga memaparkan soal kaitan korban yang disebut meninggal dalam unjuk rasa dengan penangkapan sejumlah orang bersenjata api. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian sejumlah korban tersebut. Dan kemudian orang selain yang diamankan ada juga yang meninggal dunia sedang kita pelajari penyebabnya karena apa. Karena beberapa hari sebelumnya dalam waktu seminggu ini dari Poli juga sudah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang berikut senjata api yang bertujuan untuk membuat kerusuhan di tanggal 22. ini sudah diamankan ini paling tidak ada enam orang yang sudah diamankan senjata apinya saya tunjukkan disini ya ini senjata panjang ini jenis M4 yang dilengkapi dengan perdam dilengkapi dengan perdam ini kalau ditembakkan suaranya tidak kedengaran ya ini kemudian juga dilengkapi dengan tanpa pisir ini artinya bisa dipakai untuk teleskop untuk sniper kita sudah memang mendapat informasi bahwa akan ada rencana pada saat aksi tanggal 22 yang akan melakukan aksi penembakan dan kemudian termasuk penembakan terhadap massa ya supaya nanti menjadi massa dan kemudian diciptakan martir seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat sehingga timbul kemarahan publik dengan menjadi martir untuk membenar langkah-langkah berikutnya setiap warga berhak melakukan unjuk rasa karena unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam undang-undang meski begitu setiap unjuk rasa harus sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum jika ada syarat yang dilanggar pihak berwenang berhak untuk mengubarkan pelaksanaan unjuk rasa tersebut tentu dengan cara yang persuasif dan memperhatikan eskalasi situasi demonstrasi tim Liputan Kompas TV Jakarta saya Harjuno Pramundito saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati